Halo guys, jumpa lagi di channel saya, di channel Wongdeso Pengen Sinal Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan satu buah power ya Power amplifier Yamaha P5000S Dan ini power original, di dalamnya itu EE engine beneran Jadi drivernya itu mirip driver Td Kemudian rusaknya itu adalah ketika di on kan Itu dia, nah, klip sebelah ini Klip sebelah ya guys, jadi klip sebelah Yang satunya normal insya Allah Yang satunya ini klip sebelah, disini ada tulisan protect dan ada power Seperti itu ya, ya drum guys Oke, kita akan coba cek dan urut dulu Karena biasanya power seperti ini ngurutnya agak selumayan ribet Ya, karena komponennya selumayan banyak Oke, simak terus di video saya ya guys Saya akan coba buka adu Sampai jumpa di video saya Oke guys, jadi seperti ini ya Untuk power original Yamaha Yang menggunakan driver EE engine Driver EE engine itu bentuknya seperti ini Jadi prinsip kerjanya hampir mirip power kelas Td ya Ini driver EE engine Kalau misalkan kalian membeli power Yamaha P5000S Terus drivernya tidak seperti ini Saya tidak yakin itu menggunakan driver EE engine ya guys Nah, untuk drivernya EE engine seperti ini Bentuknya seperti mirip power kelas Td Kemudian ini supplynya menggunakan SMPS ya guys Dan Di sini menggunakan transistor ya Transistornya sunken dulu Ada tulisannya SK Sunken tipikal yang kecil Kemudian di sini power sebelahnya SMPS Disini menggunakan SMPS yang cukup besar Pakai 4 buah elko untuk primernya Dan di sekundernya pakai 4 buah elko 2 elko kecil ya 2 elko ini ke sini dan 2 elko ini ke sana SMPS ini tidak perlu elko yang terlalu banyak ya Soalnya dia kan mainnya Frekuensinya sangat tinggi Jadi Tegangan disini lebih rapat Oke Sekarang kita akan coba cek dahulu Untuk Kondisi-kondisi Si power ini Yang rusak bagian apa Tadi kelihatan Ada sedikit protect Dan saya pegang ini Agak ada yang bocor gitu loh Strumnya Biasanya Power SMPS memang seperti itu sih Ke Apapun itu Aksesoris pun Kalau misalkan dari SMPS Atau switching Itu biasanya rawan ada Kebocoran arus Alias Nek body Dikenek ke tangan Ini guys Kira Tuk cengkring-cengkring Oke guys Sekarang Kita Mau cek dahulu Apa yang rusak Disininya ya Tadi yang Protect itu Di channel Di channel A Ya Di channel A Berarti nanti Saya fokusnya Cek di bagian Channel A Oke Simak video saya Terus Jangan lupa Di like Dan subscribe Baik B preference Jangan lupa So gl prometる Bang Ramp Bang Bang selamat menikmati 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 power supply nya terus saya mau meneruskan service yang ini ya ini yang channel A yang rusak ini sudah saya copot sudah saya tes tes lumayan agak lama nanti saya service saya kasih saya sulami dulu tenolnya untuk yang ini terus saya lacak dulu rusaknya di bagian mana oke simak terus videonya jangan lupa like dan subscribe oke guys ini sudah selesai di service ya sudah selesai di service kemudian tinggal kita cek untuk tr finalnya belum saya mur dulu karena ini masih baru uji coba kita tes dahulu sama nanti kita cek tegangannya ya kita cek-cek tegangannya kalau semisal tegangannya sudah oke baru kita baut semua sekarang kita tes bismillah dahulu ya kita tes sulci awal kita tes dulu ke Srta uji kek tegangannya any enggak and then tolong berada terima Oke guys, disini saya sudah tes dan sudah berjalan lumayan normal Tetapi ternyata disini masih ada satu transistor TEF Yang kondisinya kurang bagus Jadi saya pesan online dulu dan datangnya sekitar 5 harian Jadi untuk sementara power ini menunggu komponen yang datang Jangan lupa di like dan subscribe video saya ya guys Terima kasih